Pemirsa Polda Metro Jaya periksa 19 orang saksi terkait kasus penembakan yang dilakukan oleh pelaku bernama Mustafa di kantor Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri, Polda Metro Jaya pastikan pelaku tidak termasuk dalam jaringan teroris. Di Treskribu, Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki motif pelaku yang menembak kantor pusat MUI hingga menyebabkan dua orang pegawai MUI mengalami luka-luka beberapa waktu lalu. Saat ini penyidik di Treskribu, Polda Metro Jaya telah memeriksa 19 orang saksi di antaranya 8 orang dari pihak MUI, 4 orang dari pihak keluarga, dan 7 orang saksi dari kasus yang mencerat pelaku sebelumnya. Selain itu dari hasil koordinasi antara penyidik di Treskribu, Polda Metro Jaya dengan Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri, polisi pastikan pelaku tidak termasuk dalam jaringan teroris manapun. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini masih berada di Lampung, masih melakukan pekerjaannya. Maka tentunya hasil secara koordinasi kita masih menunggu. Selanjutnya, terkait hasil otopsi, rekan-rekan sudah beberapa yang melakukan pertanyaan kepada pihak rumah satu koordinasi. ini proses dari otopsi adalah proses forensik atau juga secara saintifik. Yang kemudian hasilnya tentu dibenarkan kemarin sudah selesai dan kepentingannya adalah pada atau untuk proses penyidikan. Sebelumnya, seorang pria yang berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, yakni Mustafa, meninggal dunia sesaat setelah menembak kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta Pusat beberapa waktu lalu dan menyebabkan dua orang pegawai MUI mengalami luka-luka karena penembakan tersebut. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.